Menyambut kedatangan calon presiden nomor uruk 01 Joko Widodo Kami Sore, masa pendukung memadati lapangan dukuh salam kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Meski diguyur hujan deras, capres petahana bersama istri tetap membakar semangat para pendukung di bawah siraman air hujan. Sambutan masa pendukung membuat Jokowi bersemangat menyalami pendukungnya dari atas panggung. Dalam orasi politiknya, Jokowi kembali menunjukkan kartu sembako murah untuk ibu rumah tangga membeli kebutuhan pokok baik di pasar maupun warung sembako yang telah ditunjuk. Sedangkan dua kartu lain, yakni kartu Indonesia Pintar serta kartu prakerja, Jokowi juga tak lupa menghimbau kepada para pendukung agar memerangi berita hoax. Menurutnya banyak serangan berupa fitnah dan kabar bohong yang muncul menjelang tanggal pencoblosan 17 April yang tinggal dua minggu lagi. Jokowi mengajak pendukungnya agar bisa meluruskan berita-berita bohong tersebut kepada saudara, kerabat maupun tetangga. Dalam waktu bulan minggu, biasanya banyak serangan yang nanya fitnah-fitnah bohong. Kabar-kabar fitnah, kabar-kabar bohong. Oh, benar enggak? Hati-hati, jangan terpenaruh ya. Seperti kita tahu ada tetangga kita, kemengkitakalan kita. Kami tidak terpenuh kolok, diluruskan, dijelaskan.